Sang Megatan Terajilit 8. Sebaliknya, Lasmini dan Mandiri yang diam-diam menyumpah serapah, kecewa dan marah bukan main melihat betapa siasat mereka berdua itu gagal sama sekali. Hasilnya bukan mengadu domba dan mimi cah belah, bahkan mim buat hubungan antara raja dan patihnya itu menjadi semakin kuat. Akan tetapi dua orang kakak beradik yang cantik jelita dan cerdik sekali ini tidak memperlihatkan perasaan mereka di depan suami masing-masing, bahkan berusaha sekuat tenaga untuk semakin mimikat suami mereka sehingga mereka berdua semakin disayang. Mereka bagaikan dua ekor harimau yang tampak jinak menyenangkan, akan tetapi yang diam-diam menanti saat dan kesempatan baik untuk menerekam dan mimpinasakan. Tanah Perdikan Lemah Citra merupakan sebidang tanah yang subur di daerah perbukitan. Tanah Perdikan ini cukup luas, dihuni oleh sekitar 100 buah keluarga yang menjadi petani. Lemah Citra ini adalah milik Empu Barada, pemberian Prabu Erlangga kepadanya. Setelah banyak keluarga menghuni Lemah Citra dengan persetujuan Empu Barada sebagai pemiliknya, maka Lemah Citra menjadi sebuah pedusunan yang cukup aman, makmur dan penuh kedamaian. Dengan adanya Empu Barada yang menjadi pemilik tanah sekaligus pimpinan, tidak ada orang berani berbuat jahat. Bahkan mereka yang tadinya mudah dipengaruhi dan dipermainkan nafsu sendiri, setelah tinggal di Lemah Citra dan sering mendengarkan Sang Empu memberi wajangan-wajangan, berubah menjadi seorang manusia yang bertobat dan mengubah jalan hidupnya. Mereka bertani, bekerja keras dan bergotong royong dengan akrab sehingga mereka bagaikan keluarga besar, kalau ada hasil panen besar sama dinikmati, kalau ada kesulitan sama dipanggulangi, ada kesukaran sama dipikul. Empu Barada tinggal di tengah dusun, di bagian tanah yang paling teinggi di puncak sebuah bukit kecil. Rumahnya terbuat dari kayu jati, cukup besar dan kokoh. Empu Barada hidup Mimbojang sejak muda, tinggal di dalam rumah itu, ditemani lima cantrik yang berusia antara 20 sampai 30 tahun. Mereka tidak berkeluarga. Kalau ada cantrik yang mau menikah, dia harus pindah ke rumah lain, tidak diperkenankan tinggal di rumah itu. Lima orang cantrik ini selain menjatimurit juga melayani segala kebutuhan Seng Empu, Mimbersihkan rumah dan pekarangan, mencuci, kerja di dapur. Selain mengajarkan masalah kerohanian kepada para cantrik, Seng Empu juga sering Mimberiwajangan kepada penduduk sehingga rata-rata para penduduk merupakan orang-orang yang memiliki pandangan hidup yang luas dan bersikap bijaksana. Sebagai seorang pemimpin, Empu Barada dengan teguh menegakkan kebenaran dan keadilan, didasari kasih sayang antara manusia. Tidak keragu untuk menghukum yang bersalah, selalu siap menolong yang lemah dan mengekang yang kuat agar tidak bertindak sewenang-wenang. Karena itu, Seng Empu disegani, dihormati dan juga dicinta oleh penduduk lemah citra. Pada suatu pagi yang cerah. Matahari pagi tersenyumi mancarkan cahayanya yang keemasan dan hangat. Mimberiwajaya hidup bagi semua yang berada di permukaan bumi. Orang-orang dusun lemah citra sedang bekerja dengan tekun dan gembira. Kaum prianya tua muda bekerja di sawah ladang sambil bertembang tanda bahwa mereka bekerja dengan hati senang. Empu Barada selalu minasi hati mereka bahwa hidup itu bergerak dan gerakan yang paling baik dan bermanfaat adalah bekerja. Apapun yang kalian lakukan dalam kehidupan ini, lakukanlah dengan hati penuh cinta terhadap apa yang kalian. Lakukan. Dengan demikian kalian dapat menikmati hidup kalian dan akan ternyata bahwa hidup ini sesungguhnya indah. Demikian antara lain Seng Empu Mimberiwajangan. Karena itu, mereka yang bekerja di sawah ladang pagi itu bekerja dengan wajah ceria dan bertembang karena bekerja merupakan kesenangan bagi mereka. Sebagian wanita Mim bantu di ladang. Sebagian lagi bekerja di dapur, Mim buat masakan untuk mereka yang bekerja di sawah ladang, mencuci pakaian, Mim melihara anak-anak yang masih kecil. Anak-anak bermain-main di pelataran. Pekik dan tawa mereka menyayangi kicau burung-burung. Mereka diawasi kakek atau nenek mereka yang sudah terlalu tua dan terlalu lemah untuk bekerja di sawah ladang. Mereka semua mendapat kenyataan akan kebenaran wajangan Seng Empu. Mereka mencintai pekerjaan mereka dan menganggap bahwa setiap pekerjaan merupakan ibadah kepada Seng Hyang Widi seperti yang dikatakan Empu Barada. Pagi itu, setelah melakukan sama di sejak fajar tadi, Empu Barada duduk di pendopo rumahnya, menikmati keindahan pagi yang cerah itu sambil mendengarkan kicau beberapa ekor burung kecilang yang berterbangan dari dahan ke dahan pohon sawah yang tumbuh subur di pelataran rumahnya. Empu Barada yang berusia kurang lebih 45 tahun ini bertubuh tinggi kurus, wajahnya dihiasi jenggot panjang, sepasang matanya yang cekung itu lembut berwibawa, mulutnya selalu tersenyum penuh pengertian. Tubuhnya tinggi kurus, memakai jubah yang panjang dan lebar. Empu Barada ini adalah seorang sakti Mandraguna, masih terhitung atik seperguruan dari Mendiang Empu Dua Murti yang tewas dikeroyok resi bajera sakti Datuk Wengker, Ratu Mayang Gupita dari Kerajaan Silumaen Laut Kidul, dan tiga bersaudara trikala para jagoan Kerajaan Murawari. Tiba-tiba Empu Barada mendengar kicau burung perenjak di atas pohon jambu yang tumbuh di sebelah kanan dalam pekarangan depan itu. Dia mendengarkan, termenung sejenak, dan tersenyum. Kebetulan seorang cantriknya bernama Dwi Po datang mengantarkan minuman untuk Seng Empu. Setelah cantrik itu menaruh cangkir minuman air teh ke atas meja kecil di depan Seng Empu dan dia hendak mengundurkan diri, Empu Barada berkata, Eh, Dwi Po, cepat kau persiapkan minuman air teh yang cukup untuk disuguhkan tamu, dan gordo ubi-ubi merah yang manis itu. Baik, Bapak Empu, jawab Dwi Po yang memberi hormat lalu cepat masuk ke Dala M untuk melaksanakan perintah gurunya. Dia tidak merasa heran melihat betapa gurunya dapat mengetahui lebih dulu bahwa akan ada tamu datang berkunjung. Tepat pada saat pesan Seng Empu kepada Dwi Po itu terlaksana dan ubi-ubi merah itu telah matang, muncullah seorang laki-laki di pekarangan rumah Empu Barada. Laki-laki itu berusia sekitar 50 tahun, tubuhnya sedang saja dan pakaiannya sederhana bahkan sembarangan, agak kedodoran namun cukup bersih. Kuku jari tangannya panjang, rambutnya juga panjang. Ada kesan sembarangan dan tidak perduwitan akan keadaan dirinya. Namun es inar matanya terang dan jernih, sedangkan senyum di bibirnya penuh pengertian. Biarpun tampaknya seperti orang biasa saja yang sederhana tanpa arti, namun sesungguhnya orang ini bukan orang sembarangan. Dia adalah Empu Kanwa, seorang ahli sastra, seorang sastrawan besar yang dihormati oleh Seng Prabu Erlangga sendiri karena keahliannya itu dan karena kebijaksanaannya. Sudah lama Empu Kanwa mencati sahabat baik Empu Barada walaupun keadaan diri mereka jauh berbeda. Empu Kanwa adalah seorang sastrawan yang tidak menyukai kekerasan, seorang yang tubuhnya lemah seperti orang biasa, sebaliknya Empu Barada adalah seorang yang sakti mandraguna. Mereka saling mengagumi. Empu Kanwa mengagumi kesaktian Empu Barada, sebaliknya Empu. Barada mengagumi Empu Kanwa karena kecemertangannya dalam perbincangan tentang kehidupan. Ketika Empu Kanwa tiba di pendopo Empu Barada menyambut dengan wajah girang. Mereka saling berpelukan dengan senyum yang penuh kegembiraan. Pantas pagi tadi burung perenjak berkicau yang mengisaratkan datangnya seorang tamu penting. Kiranya Andika yang datang berkunjung. Selamat datang, Kakang Kanwa kata Empu Barada. Empu Kanwa menepuk-nepuk pundak tuan rumah sambil tertawa. Hahaha, bagi seorang bijaksana seperti Andika, alam ini bagaikan sebuah kitab terbuka lebar, membuka semua rahasia peristiwa yang akan terjadi. Bagaimana, Adi Barada, selama ini Andika baik-baik saja, bukan baik-baik? Terima kasih atas doa restumu, Kakang Kanwa. Mari, mari titik silakan duduk Empu Barada menggandeng lengan Empu Kanwa dan diajaknya duduk di ruangan dalam, duduk di atas lantai beralaskan tikar halus menghadapi sebuah meja pendek. Pada saat itu, Dwi Po keluar menyuguhkan Ubi yang masih megepulkan uap dan sepoci air teh dengan cangkirnya. Mereka bercakap-cakap, saling menanyakan keadaan masing-masing selama mereka tak jumpa. Sudah setengah tahun lebih mereka tidak pernah berjumpa karena Empu Kanwa adalah seorang yang suka berkelana seorang diri, tidak terikat keluarga, harta benda, atau apapun juga. Dari ruangan itu, mereka dapat melihat keadaan di taman sebelah rumah itu melalui jendela yang terbuka lebar. Sinar matahari pagi tampak menerobos antara celah-celah daun pohon dan beberapa ekor burung yang masih bermalas-malasan meninggalkan pohon, mandi sinar matahari sambil menyisiri bulu dengan paruh mereka sambil bercohutan saling menegur. Beberapa ekor kupu-kupu dengan sayapnya yang indah berterbangan di antara bunga-bunga mawar yang beraneka warna. Lihat, kakang Kanwa, alangkah indahnya pagi ini. Kedatangan Andika menembah keindahan hari ini kata Empu Barada, sengaja mi mancing tanggapan Empu Kanwa atas pendapatnya itu. Dia selalu kagum akan gagasan-gagasan yang cemerlang dan baru dari sahabatnya itu dan dapat banyak mi metik buahnya yang dapat memperluas pengertiannya tentang kehidupan ini. Empu Kanwa mi mandang keluar jendela, mulutnya tersenyum dan matanya bersinar-sinar. Adi Barada, segala macam keindahan yang menjadi hasil pendapat dan penilaian hanyalah bayangan dari suasana hati. Kalau hati sedang senangi maka segala pun tampak indah, sebaliknya kalau hati sedang susah, maka segala pun tampak buruk Empu Barada tersenyum dan mi ngangguk-ngguk maklum karena memang tidak mungkin ucapan Empu Kanwa itu dibantah lagi. Yang diucapkan itu memang suatu kenyataan. Aku dapat merasakan kebenaran itu, kakang Kanwa lalu apakah keindahan yang sejati itu Adi Barada, Aku tidak berwenang menentukan apa itu keindahan yang sejati. Aku hanya mengenal keindahan yang kurasakan setiap saat, keindahan dari kenyataan yang ada tanpa adanya penilaian dan pendapat. Tanpa adanya si aku yang merasakan keindahan itu karena diri ini menjadi sebagian dari keindahan itu, tidak terpisah. Di manapun, bila manapun, dalam keadaan apapun, keindahan itu menjadi bagian hidup ini sehingga diri ini hanya dapat memuji syukur yang tiada hentinya kepada Seng Hyang Widi Seng. Pencipta keindahan itu sendiri, Hie M M, Ucapan Andika mengandung makna yang amat dalam dan menembah pengertian yang amat berarti bagiku, kakang Kanwa. Ada hal yang selalu mengherankan hatiku kalau mengingat akan keadaan Andika. Gusti Sinun sudah. Mim beri banyak hadiah kepada Andika berupa tanah, rumah dan harta benda. Akan tetapi semua itu Andika bagi-bagikan kepada orang-orang sehingga Andika tidak mempunyai apa-apa lagi. Mengapa Andika lebih suka hidup miskin, kakang empu Kanwa tertawa. Ha ha ha, siapa bilang aku miskin, Adi? Aku sama sekali bukan orang miskin wah, kalau begitu, Andika seorang kaya kembali empukan wah tertawa. Tidak kah, aku bukan orang kaya. Miskin tidak, kaya pun tidak. Aku ini orang cukup, tidak kurang tidak lebih melainkan cukup dan karena aku merasa cukup, berkecukupan segala kebutuhan hidupku, maka setiap saat aku selalu berterima kasih dan bersyukur. Mimuji nama Seng Hyang Widi, empu barada mengangguk-angguk. Bukan main. Seperti Andika inilah yang patut disebut manusia yang berbahagia kakang. Orang miskin selalu merasa tidak cukup, bahkan orang kaya pun tidak ada yang merasa cukup. Nafsu angkaramur kami buat orang Tidak pernah merasa cukup, biar seluruh dunia diberikan kepadanya. Dia masih menginginkan dunia yang kedua, ketiga dan seterusnya. Ada satu hal lagi yang inginku perbincangkan dengan Andika, kakang Kanwa. Dia antara kita berdua terdapat perbedaan yang amat besar. Aku miem pelajari ajikan uragan dan kesaktian sejak kecil dan Andika miem pelajari kesusastraan sehingga keadaan kita berdua sekarang berbeda jauh. Lalu apa bedanya tugas di antara kita yang berbeda jauh keadaannya ini? Apanya yang berbeda, adibarada tidak ada bedanya sama sekali. Tugas kita, juga tugas seluruh manusia di dunia, adalah sama. Tugas kita, adalah Mamayu Hayuning Bawana, mengusahakan kesejahteraan dunia manusia, tentu saja dengan care dan keahlian masing-masing. Segala apapun yang tampak maupun yang tidak tampak adalah milik Seng Hyang Widi. Kalau miliknya itu diberikan kepada kita secara berlimpahan maka sudah menjadi kehendaknya agar kita mie limpahkan karunia itu kepada orang-orang lain sehingga kita menjadi alat bagi Seng Hyang Widi untuk menyalurkan berkahnya, nanti dulu ke Kang Kanwa. Apa yang Andika ucapkan ini penting sekali dan aku mohon penjelasan, kekayaan, kepandaian, kekuatan, kekuasaan, semua itu adalah milik Seng Hyang Widi, hanya dipinjamkan kepada manusia tertentu selagi manusia itu hidup dengan tugas kewajiban untuk melimpahkan semua kelepihan itu kepada mereka yang membutuhkan. Karena itu, orang kaya harus memberikan sebagian kekayaannya kepada orang miskin yang membutuhkannya, orang pandai harus memberikan sebagian kepandainya kepada orang bodoh yang membutuhkannya, orang kuat harus memberikan sebagian kekuatannya kepada orang lemah yang membutuhkan, orang berkuasa harus menggunakan kekuasaannya untuk menyejahterakan rakyat kecil yang membutuhkan pertolongannya dan sebagainya. Pemberian itu harus teranpapamrih untuk kepentingan diri sendiri, melainkan semet-semetu sebagai pelaksana tugas kewajiban sebagai penyalur berkah Seng Hyang Widi kepada manusia, jagat Dewa Batara. Wajanganmu ini teramat penting, Kakang. Aku akan membantu menyebar, luaskan pengertian ini. Akan tetapi berapa gelintir manusia yang sanggup melaksanakan tugas suci itu? Mereka pasti tidak keralah kehilangan. Kehilangan apa, adibarada? Yang diberikan kepada orang lain itu bukan miliknya. Itu milik Seng Hyang Widi kalau yang maha kuasa mengambil kembali miliknya berupa harta, kepandayan, kekuatan, kekuasaan itu dari orang yang dititipinya, orang itu dapat berbuat apakah? Bahkan nyawa itu pun miliknya dan kalau dia mengambilnya kembali, orang itu pun tidak akan dapat berbuat apa-apa untuk menolaknya. Memang, kuasa kegelapan akan selalu menghalangi manusia. Yang ingin menjadi alat Seng Hyang Widi, ingin menarik semua manusia untuk menjadi alatnya, alat setan. Karena itu, kita harus mohon kepada Seng Hyang Widi setiap saat agar dia bertahta dalam hati sanubari kita sehingga tumbuh kasih dengan suburnya. Kalau ada kasih tumbuh dalam hati sanubari kita, maka tugas itu akan kita laksanakan dengan baik, bersih daripada pamrih karena digerakkan oleh kekuasaannya percakapan antara kedua orang empu sambil makan ubi rebus dan minum air teh ini tiba-tiba terhenti ketika terdengar gerengan dasyat yang membuat ruangan di mana kedua empu itu duduk bercakap-cakap, tergetar dan disusul bunyi ledakan tiga kali yang amat nyering. Kemudian terdengar suara besar parau menggelegar. Hai iki! Empu Barada, keluarlah kamu! Kami ingin bicara empu Barada mi mandang kepada empu Kanwa sambil menghela nafas. Ah, agaknya Andika lebih bijaksana mi milih tugas, Kakang. Tugasku ini lebih banyak bertemu dengan kekerasan dan pertentangan, empu Kanwa tersenyum. Sama saja tantangan selalu ada, Adi Barada. Yang penting kita mi imlah kebenaran dan keadilan dan selalu berusaha menjat ialat seng yang widi, Andika duduklah saja di sini, Kakang aku akan menemui mereka di luar setelah berkata demikian, empu Barada lalu keluar dari rumahnya. Sementara itu, lima orang cantri murid empu Barada telah berada di pekarangan, menghadapi dua orang kakek yang berdiri di situ dan yang tadi berteriak mi manggil empu Barada. Kakek pertama berusia lima puluh lima tahun bertubuh tinggi besar bermuka penuh berwok, berpakaian mewah seperti orang bangsawan teinggi. Dia adalah Hersi Dolar Bajra Sakti, datuk penasihat kerajaan Ungker itu. Adapun, orang kedua berusia lima puluh tahun, bertubuh sedang dengan wajah tampan gagah dengan kumis milintang seperti raden gatot kaca. Dia adalah Kinagakumala, Paman dan juga Guru Lasmini dan Mandari. Seperti telah kita ketahui, Kinagakumala dan adiknya, Ratu Durgamala, telah mendengar pelaporan kedua orang putri Ratu Kerajaan Parangsiluman itu tentang empu Barada yang miimperingatkan Seng Prabu Erlangga dan Merupakan Ancaman bagi kedua orang putri. Mereka lalu mengatur rencana. Ratu Durgamala lalu menghubungi kerajaan Ungker yang menjadi sekutunya, minta bantuan untuk miim binasakan empu Barada yang merupakan ancaman dan dapat menggagalkan rencana untuk mengadu domba antara Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama. Adipati Adama Panuda, Raja Wengker, lalu mengutus Hersi Bajra Sakti untuk miim bantu. Demikianlah, Hersi Bajra Sakti sebagai utusan kerajaan Ungker dan Kinagakumala yang mewakili kerajaan Parangsiluman lalu berangkat ke Lemah Citra mencari empu Barada. Dwi Po mewakili rekan-rekannya berkata kepada dua orang tamu itu. Harapankah berdua tidak berteriak-teriak seperti itu. Kalau Andika hendak bertamu, beritahukanlah nama Andika dan akan kami laporkan kepada Bapak Empu. Ucapan itu walaupun nadanya halus namun mengandung teguran, seolah mengingatkan bahwa sikap yang diperlihatkan dua orang itu sebagai tamu adalah kurang pantas. Hersi Bajra Sakti yang berwatak berangasan, pemarah, mengerutkan alisnya yang tebal. Dia menggulung ujung cambuknya dengan tangan kiri dan dengan sikap angkuh dia bertanya kepada lima orang cantrik itu. Heh, kalian berlima ini siapa berani menyambut kami dengan lanjang? Hayo suruh empu Barada keluar menemui kami Dwi Po menjawab dengan alis berkerut. Kami adalah para cantrik yang melayani Bapak Empu. Katakan siapa Andika agar dapat kami laporkan ke Dela M, mendengar ini, Hersi Bajra Sakti tertawa bergelak. Wahaha, hanya cantrik. Cantrik-cantrik kurus kelaparan jangan banyak tingkah. Hayo menari setelah berkata demikian, cambuknya main nyambar-nyambar ke depan, ke arah kaki lima orang cantrik itu, suaranya meledak-ledak nyaring. Para cantrik terkejut, ujung cambuk yang mengenai kaki mendatangkan rasa panas dan nyeri sehingga mereka terpaksa berloncat-loncatan untuk menghindarkan cambukan. Karena mereka berloncat-loncatan, maka mereka seolah menari-nari dan hal ini dianggap lucu sekali oleh Hersi Bajra Sakti dan Kinagakumala sehingga mereka tertawa-tawa. Tar-tar-tar-tar-tar, plak tiba-tiba ujung cambuk itu mental karena bertemu dengan ujung lengan baju yang menangkisnya. Hersi Bajra Sakti terkejut dan menghentikan gerakan cambuknya, memandang kepada Empu Barada yang tadinya menangkis cambuk itu dengan ujung lengan bajunya yang longgar dan panjang. Kalian masuklah dan obati kaki kalian, kata Empu Barada kepada lima orang cantrik yang kakinya lecet-lecet terkena sengatan ujung cambuk. Setelah lima orang cantrik itu dimasuki rumah, Empu Barada menghadapi dua orang itu, mengamati mereka penuh selidik. Dia mengangguk-angguk setelah mengenal siapa dua orang yang datang membuat kacau itu. Teja-teja sulaksana. Kalau aku tidak salah duga, Andika tentu Hersi Bajra Sakti, datuk besar dari kadipaten menger yang tersohor itu, Empu Barada kini mi mandang kepada orang kedua. Dan bukankah Andika ini kinagaku malah, pertapa dijunggring selaka itu Hersi Bajra Sakti mendengus dengan sikap mengejek lalu berkata dengan lantang dan angkuh. Ha, inikah Empu Barada yang terkenal itu? Ternyata matamu masih teja em, dapat mengenal kami berdua Hersi Bajra Sakti, karena Andika tadi berteriak mi manggilku keluar, maka kini aku keluar menyambut kalian dan katakanlah, apa maksud kedatangan Andika berdua ini kini kinagaku malah yang menjawab. Sikap KKK ini tidaklah sekasar sikap Hersi Bajra Sakti, bahkan sikapnya halus dan gagah, namun suaranya mengandung kebencian melihat orang yang menjadi penghalang bagi dua orang keponakannya itu. Empu Barada, namamu tersohor sampai ke sepanjang pantai Laut Kidul, bergelora menyaingi alun Laut Kidul. Karena itu, kami sengaja datang untuk membuktikan sendiri sampai di mana kedikdayaan Empu Barada yang terkenal Sakti Mandraguna itu. Hi em em, kinagaku malah, apakah gerangan yang tersembunyi di balik kata-kata Andika itu? Apa yang Andika maksudkan Hersi Bajra Sakti tertawa? Hahaha, masih kurang jelaskah, Empu Barada tentu saja maksud kami adalah untuk bertanding Aji Kesaktian denganmu, untuk menguji apakah benar-benar Andika Sakti Mandraguna ataukah ketenaranmu itu hanya kosong belaka jagat Dewa Batara. Jadi kalian berdua ini jauh-jauh datang berkunjung ke sini hanya untuk menantang aku bertanding? Sungguh tidak masuk ke akal kalau Andika berdua menantang aku tanpa alasan apapun. Secara pribadi, di antara kita tidak ada permusuhan apapun. Terus terang saja, Hersi Bajra Sakti dan kinagaku malah, katakan mengapa kalian menantangku bertanding? Hahaha, apa anehnya itu, Empu Barada? Di antara kerajaan Kauripan dan kerajaan kami berdua, Wengker dan Parang Silumain, sejak dulu memang sudah bermusuhan. Andika setia kepada Kauripan dan kami pun setia kepada kerajaan kami masing-masing. Selain itu, kami sudah mendengar akan kesombongan yang selalu menganggap diri paling sakatei karena itulah kami sengaja datang untuk menantangmu dan menghentikan kesombonganmu, kata Resi Bajra Sakti. Hie em em, Andika berdua bukalah telinga kalian baik-baik dan dengar kata-kataku ini. Kalau kalian datang menantangku bertanding hanya karena perasaan pribadi untuk mengujiku, aku tidak bersedia milayani ulah nafsu kalian. Akan tetapi kalau kalian datang sebagai utusan Wengker dan Parang Siluman untuk mengacau Kauripan, akulah yang akan menentang kalian babo-babo, manusia sombong. Sambut ini, Resi Bajra Sakti mengeluarkan segengga empas insinyur yang sejak tadi sudah dia persiapkan dan setelah berkemaka ke Mikmi Mbaca Mantra dia melempar segengga empasir itu ke atas dan berseru dengan suara nyaring berwibawa. Aji Brahma Rasu, lebah seribu, sungguh aneh. Segengga empasir itu setelah dilontarkan ke atas segera berubah menjadi serombongan lebah yang beterbangan sambil mengeluarkan suara berdengung. Rombongan lebah ini meluncur dan menyerang ke arah Empu Barada. Empu Barada mikmandang serangan yang mengandung ilmu sihir ini sebagai permainan kanak-kanak. Dengan tenang dia menggerakkan lengan kirinya dan jubahnya yang panjang dan lebar itu mengebut ke atas. Angin yang amat kuat bertiup ke arah serombongan lebah yang datang menyerang. Kembalilah ke asalmu bentaknya dengan suara lembut namun amat berwibawa. Angin dari kebutan jubah itu menyambar serombongan lebah jadi jadian dan runtuhlah. Semua lebah itu jatuh ke atas tanah dan kembali menjadi pasir yang berserakan. Hersi Bajrah Sakti terkejut dan menjadi marah sekali. Dia membaca mantra dan mengerahkan aji panglimutan agar dirinya tidak tampak oleh Empu Barada sehingga dia akan dapat menyerang dan membunuh Seng Empu. Munculah halimun tebal yang menutup tubuhnya sehingga lenyap dari pandang mata. Akan tetap kembali Empu Barada mengebutkan jubahnya beberapa kali dan halimun tebal itu pun membunuh Seng Empu. Aji Sihung Naga, H.A.I.I.K.R.S.I.Bajrah Sakti kini menggerakkan tubuh dan menerjang maju, kedua tangannya yang besar panjang itu melakukan serangan pukulan bertubi. Pukulan itu dasyat sekali, ketika tangannya menyambar, terdengar suara angin bersyutan, tanda betapa kuatnya pukulan itu. Dengan tenang namun gesit dan ringan, tubuh Empu Barada menghindarkan diri dengan nelakan-nelakan. Sampai belasan kali Resi Bajrah Sakti menyerang dengan pukulan bertubi-tubi, namun selalu pukulan dasyat itu hanya mengenai angin karena tubuh Seng Empu berkelebat bagaikan bayangan yang tidak dapat terkena pukulan. Hiyaah kembali pukulan tangan kanan Resi Bajrah Sakti menyambar ke arah perut Seng Empu. Empu Barada miringkan tubuh dan tangan kanannya menyambar ke depan, menangkap pergelangan tangan lawan dan dengan sentakan kuat menarik lengan tangan lawan sehingga ketika dilepaskan, tubuh Resi Bajrah Sakti geloyoran, terhuyung, ke depan dan hampir terjungkal. Namun dia berhasil dimatahkan daya dorong yang kuat itu dengan kero melompat ke atas dan ketika turun lagi, tangannya sudah memegang gagang cambuk yang terbuat dari gading gajah itu. Kini dia marah. Sekali dan tanpa banyak cakap lagi dia sudah menyerang dengan senjata cambuk pusaka itu. Tar-tar-tar tanda seru cambuk itu meledak-ledak di atas lalu turun menyambar ke arah tubuh Empu Barada. Namun, kini tubuh Empu Barada bergerak lebih cepat laki sehingga tubuhnya berkelebatan, sukar sekali diserang karena tubuh itu berpindah-pindah sehingga mim bingungkan lawan. Seng Empu Yang Sakti ini telah mim pergunakan Aji Bayu Sakti yang mim buat tubuhnya ringan sekali dan dapat bergerak cepat sekali. Kini, melihat ancaman cambuk yang ampuh itu, Empu Barada mulai mim balas dengan tamparan-tamparan kedua tangannya. Tamparan itu tampaknya perlahan saja, namun tamparan tangan yang dibarengi dengan menyambarnya ujung lengan baju yang longgar itu mim bawa tenaga sakti yang amat kuat. Bahkan kedua tangan yang sudah dipenuhi tenaga sakti itu berani menyambut dan menangkis sambaran cambuk dan beberapa kali tangan Empu berusaha untuk menangkap ujung cambuk. Tentu saja resi bajera sakti tidak mim biarkan uyung cambuknya ditangkap karena kalau hal itu terjadi, cambuknya dapat rusak, putus atau bahkan terampas lawan. Perkelahian menjati seimbang, bahkan resi bajera sakti tampak terdesak karena dia mulai merasa gentar melawan Empu yang sakti mandraguna ini. Melihat betapa temannya tidak mampu mengalahkan Empu Barada, Kinagaku malah yang tadinya hanya menonton, tidak dapat tinggal diam. Rencana mereka berdua datang kelemah citra adalah untuk mim bunuh Empu Barada. Kalau tadi dia dia em saja adalah karena dia percaya bahwa resi bajera sakti yang angkuh itu akan mampu merobohkan Seng Empu. Dia tidak ingin menyinggung perasaan Datuk Wengker itu dengan mim bantunya. Akan tetapi kini mi lihat kenyataan bahwa Seng Resi malah terdesak, terpaksa dia lalu melompat maju dan menyerang Empu Barada dengan pukulan tangan kanannya. Sambut aji ampak-ampak bentaknya dan ketika tangan kanan itu menyambar dengan telapak tangan terbuka ada hawa yang amat dingin terasa oleh Empu Barada. Seng Empu terkejut karena dia mengenal ilmu pukulan yang ampuh, pukulan yang mengandung tenaga sakti berhawa dingin. Pukulan seperti ini kalau mengenai sasaran amat berbahaya. Darah dalam tubuh dapat mim beku terpengaruh hawa dingin itu. Menghadapi pengeroyokan dua orang lawan yang sakti itu, Empu Barada mulai terdesak hebat. Dia masih mampu menghindarkan semua serangan kedua orang lawannya dengan pengerahan aji bayu sakti, akan tetapi dia tidak mendapat kesempatan untuk mim balos dengan dua aji pukulannya yang ampuh, yaitu aji si hung warak dan aji tapak saloko. Dia terdesak terus, hanya mampu mengolak dan kadang menangkis, tidakkah sempat mim balos serangan. Tiba-tiba tampak kebayangan berkelebat dan seorang pria berusia sekitar 40 tahun muncul. Pria ini bertubuh sedang, penampilannya sederhana, pakaiannya juga pakaian longgar seperti yang biasa dipakai seorang petani dusun. Akan tetapi sepasang matanya mencorong pertanda bahwa dia adalah seorang yang berisi. HCMM, sungguh licik dan curang. Dua orang mengeroyok seorang lawan. Kakang Empu, maafkan kalau aku mim bantu Andika tanpa diperintah setelah berkata demikian, pria itu cepat menerjang ke arah kinagaku malah dengan tamparan tangan kiri yang mendatangkan angin dasyat. Sambut aji gelap musti bentaknya ketika tangannya menyambar dan menempar ke arah dada kinagaku malah. Pertapa jonggring selaka ini terkejut bukan main dan maklum bahwa lawan barunya ini mimiliki aji pukulan yang dirasyat. Maka dia pun cepat mengangkat tangan untuk menangkis sambil mengerahkan seluruh tenaga saktinya. Des tanda seru dua lengan bertemu dan akibatnya, kinagaku malah kad terdorong ke belakang sampai terhuyung sedangkan lawannya hanya mundur dua langkah. Ini menunjukkan bahwa kinagaku malah masih kalah kuat dalam adu tenaga sakti. Hatinya menjadi gentar. Demikian pula resi bajera sakti, melihat kinagaku malah tidak lagi dapat mim bantunya karena diserang pendatang baru itu, menjadi gentar karena merasa bahwa seorang diri saja dia tidak akan mampu menandingi ketigayaan empu barada. Tiba-tiba resi bajera sakti mengerahkan aji panglimutan laki. Halimun putih tebal minyelubungi tempat itu. Kita pergi katanya kepada kinagaku malah yang maklum akan isarat ini. Maka kedua orang itu lalumi lompat jauh dan menggunakan ilmu mereka untuk melarikan diri secepatnya. Setelah lumpu barada mengusir halimun dengan kebutan jubahnya, ternyata kedua orang penyerbu itu telah lenyap. Dia menghela nafas dan memandang kepada orang yang memantunya tadi. Adi Bargowo, Seng Hyang Widit telah mengirim Andika datang membantuku sehingga aku terbebas dari ancaman dua orang sakti tadi. Selamat datang, adi pria itu melangkah maju menghampiri empu barada dan mereka saling rangkul. Pria itu adalah Ki Bargowo yang merupakan atik seperguruan yang kemudian menjadi atik angkat empu barada. Kakang Barada, aku sungguh merasa terkejut dan heran. Sudah tiga tahun kita tidak saling berjumpa, dan aku tahu bahwa Andika telah menjadi pembantu yang amat dikaseh Higusti Sinun, mendapat anugerah dan hidup dengan tentram di tanah perdikan lemah citra ini. Akan tetapi apa yang kulihat tadi? Andika bertandingmi lawan dua orang sakti yang berbahaya. Bagaimana Andika dapat hidup terancam bahaya seperti itu, Kakang? Empu barada tersenyum dan menarik tangan Ki Bargowo diajak masuk ke ruangan Dala M. Kita bicara di Dala M saja, Adi Bargowo, dan di dalam masih ada seorang sahabat baikku, yaitu Empu Kanwa, seorang sastrawan yang bijaksana. Mari ku perkenalkan dan nanti ku jelaskan semua, sambil bergan dengan tangan mereka berdua memasuki ruangan di mana Empu Kanwa masih duduk sambil makan ubi rebus dengan enaknya. Empu Barada tidak merasa heran Mi lihat sikap sahabatnya ini, yang masih duduk enak-enak dan tenang-tenang saja walaupun maklum bahwa dia berhadapan dengan orang-orang yang Mi maksanya bertanding. Padahal Empu Kanwa adalah seorang yang lemah jasmaninya. Namun dia adalah seorang yang sudah sepenuhnya percaya dan pasrah kepada kekuasaan Seng Hyang Widi, maklum bahwa kalau Hyang Widi menghendaki seseorang selamat, biarpun dikeroyok selaksa bahaya pun akan dapat lolos, namun sebaliknya kalau Hyang Widi menghendaki seseorang mati, biarpun seribu orang dewa tidak akan mampu menghindarkannya dari kematian. Karena kepastrahannya itu, juga karena merasa tidak berdaya, dia tenang-tenang saja. Kalau sahabatnya itu masuk laki dengan selamat, hal itu tidak aneh baginya, juga kalau sahabatnya itu digotong masuk menjadi jenazah, dia pun tidak akan merasa aneh. Betapapun juga, ketika dia melihat Empu Baradami masuk ke ruangan itu, bergan dengan tangan dengan seorang pria sederhana yang tidak diakkenal, senyumnya semakin cerah dan pandang matanya bersinar-sinar, lalu Mi mandang kepada Ki Bargowo dengan sinar mata penuh selidik. Kakang Kanwa, perkenalkan. Ini adalah adik seperguruan, juga adik angkatku bernama Ki Bargowo yang tinggal di Sungapan, Muara Kaliprogu. Dialah yang tadi datang secara kebetulan dan dapat mim bantuku sehingga kami dapat mengusir resi bajera sakti dan kinagaku mala yang datang dengan niat menantangkan yang berarti mereka hendak mim bunuhku, kemudian Empu Barada menoleh kepada adiknya. Adi Bargowo, sahabat baikku ini adalah Kakang Kanwa, sastrawan paling terkenal di Kahuripan. Kakang Empu Kanwa, saya Bargowo mengaturkan salam hormat, kata Ki Bargowo. Empu Kanwa mengangkat tangan sebagai tanda salam dan berkata, Adi Bargowo, karena adika ini adik Adi Barada, maka seperti adikku juga. Mari kita duduk dan bicara dengan enak, setelah mereka duduk bersalah mengelilingi meja pendeka, Ki Bargowo yang tidak sabar lagi lalu bertanya kepada Empu Barada. Kakang Barada, apakah yang adika maksudkan tadi resi bajera sakti datuk dari Kadipaten Wengker, dan kinagaku mala itu kakak dari Seng Ratu Durga mala dari Kerajaan Parang Siluman? Benar, Adi. Serbuan mereka kesini itu memperkuat dugaanku bahwa Wengker dan Parang Siluman telah bersekutu dan mulai melakukan AKSI pengacauan ke Kahuripan. Tidak mungkin aku yang menjadi sasaran, karena aku tidak mempunyai permusuhan atau permasalahan pribadi dengan mereka. Mereka tentu menyerang dan hendak mimpunuhku sebagai penasihat Gusti Sinu Nelangga, perang, perang, perang. Selama manusia masih dikuasai dan diperbudak nafsu daya rendah yang berada dalam dirinya sendiri, maka permusuhan, perang dan bunuh-mimpunuh antara manusia masih akan terus terjadi. Bumi akan menjadi neraka dan manusia hanya akan menderita kesengsaraan, kata Empu Kanwa seperti orang bertembang. Mendengar ini, Empu Barada tersenyum saja, akan tetapi K.I. Bargowo mendengarkan dengan hati tertarik. Maaf, Kakang Empu Kanwa, apa yang Kakang ucapkan itu sungguh tepat dan kenyataannya memang demikian. Apakah dengan demikian Kakang hendak mengemukakan pendapat bahwa orang yang mempelajari ajikanuragan dan olah gegaman, senjata, itu tidakkah benar? Kerempu Kanwa juga tersenyum dan setelah M.I. ngamati wajah K.I. Bargowo sejenak, dia lalu menembang dengan tembang sekar pangkur. Kawacara Raskawurian Miwah Mundi Saradibia Umingising Mangkapunika Tuhu Aling Ajinging Anggo Anan Angihardaning Kang Hawa Napsu Manawi Sampun Angercdeda Diaru Bedang Ribedi, Suka akan baju perang dan M.I. bawa senjata terhunus padahal semua itu sesungguhnya menutupi kebersihan hati M.I. bangkitkan gelor hawa nafsu Kalau sudah merajalela menjati halangan yang mengganggu, Empu Barada dan Ki Bargowo saling pandang dan merasa penasaran karena dalam tembang itu Empu Kanwa jelas mencela orang yang mempelajari kedikdayaan dan olah senjata. Empu Barada yang sudah tanggap akan pandangan Empu Kanwa hanya tersenyum, akan tetapi Ki Bargowo yang merasa penasaran bertanya lagi, dan nada suaranya mim bantah. Akan tetapi, Kakang Empu Kanwa, terkadang, bahkan sering terjadi, perbuatan baik yang mimlah kebenaran dan keadilan, harus dilengkapi dengan Aji Kanuragan, baru dapat terlaksana dengan baik. Bagi perorangan, kepandayan itu penting untuk mimlah diri dan bagi negara, kekuatan. Bala tentara amat penting untuk menegakkan kedaulatan negara. Apakah setiap orang yang mempelajari Kanuragan lalu mencati hamba nafsu dan jahat kembali Empu Kanwa bertembang, masih dengan tembang sekar pangkur? Datan pisah MGG Gamen Karsanira Kinariang Reksa MNNG Rahar Janing Bawana Gung Sarana Anum Pesasagung Ingkang Dadia Memala Satuhu Pramanung Saingkang Sasar Marang Anggring Durnadi, tidak peisah dari senjata agar dapat menjaga ketentraman dunia dengan mim binasakan segala yang menjadi penyakit para manusia yang menyimpang dari kebenaran hidup. Hahaha Empu Barada tertawa. Kakang Kanwa semula menjelah, kemudian mim adalah orang yang mempelajari Kanuragan, Empu Kanwa juga tersenyum. Sesungguhnya, Aji Kanuragan dan senjata hanyalah alat dan seperti segala macam alat di dunia ini, tidak mempunyai sifat baik maupun buruk. Baik dan buruknya suatu alat tergantung dari manusianya sendiri yang mempergunakannya. Para satya mim pergunakan Aji Kanuragan dan senjata untuk mim lah kebenaran dan keadilan, menentang penindasan dan kejahatan, mim lah mereka yang tertindas, dengan demikian maka Kanuragan dan senjata itu menjat ialat yang baik. Akan tetapi banyak orang tersesat yang mempergunakan Kanuragan dan senjata untuk mim maksakan keinginan mereka, sewenang-wenang, melakukan hukum rimba sehingga dengan demikian maka Kanuragan dan senjata itu menjadi alat yang amat buruk. Akan tetapi, Adi Bargowo, Kanuragan dan senjata itu mendatangkan kekuatan yang mim beri kekuasaan kepada manusia. Kekuasaan inilah yang condong untuk mendorong manusia melakukan tindakan sewenang-wenang, mengandalkan, kekuatannya dan kekuasaannya. Bukan berarti bahwa orang seperti aku, yang lemah dan bisanya hanya termenung menghayal, menerawang dan menulis, tidak akan dapat melakukan kejahatan mencelakai orang lain. Tentu saja dapat, walau tidak dengan mengandalkan kekuatan dan kekerasan. Akan tetapi kecondongannya tidak sekuat orang yang menjadi ahli Kanuragan. Karena itu, yang terpenting adalah jangan sampai nafsu daya rendah yang semestinya menjatipem bantu itu berubah menjadi majikan, kembali terdengar empu barada tertawa. Wah, wah. Andika beruntung sekali, Adi Bargowo. Begitu datang bertemu dengan seorang guru yang memberi wajangan yang amat berharga. Akan tetapi, setelah lama tidak berjumpa denganmu, aku ingin sekali mendengar keterangan tentang keadaanmu sekarang, Adi. Yang terakhir kita bertemu adalah ketika Andi kami laksanakan pernikahanmu tiga tahun yang lalu. Bagaimana kabarnya dengan istrimu keadaan kami baik saja, Kakang? Kami telah mempunyai seorang anak perempuan yang kini berusia satu tahun, ah, aku ikut berbahagia mendengarnya, Adi Bargowo. Mudah-mudahan anakmu kelaka menjadi seorang manusia yang berbakti kepada Seng Hyang Widi, kepada orang tuanya, dan kepada bangsa dan negara. Terima kasih, Kakang Barada. Semoga doa restu Kakang menyertai kami dan harapan Kakang itu akan terjadi. Sekarang katakan, kepentingan apakah yang membawamu datang ke sini sesungguhnya tidak ada persoalan apapun, Kakang. Aku hanya merasa kangen dan ingin bertemu dan bercakap-cakap denganmu. Kebetulan sekali kedatanganku tepat pada saat Andika dikeroyok dua orang datuk itu. Sebetulnya, apakah yang menyebabkan mereka berdua itu menyerangmu? Sudah kukatakan tadi, Adi Bargowo. Mereka datang mencari gara-gara, memusuhi aku hanya karena aku menjadi penasihat Seng Prabu Erlangga. Jelas mereka itu bermaksud. Mendatangkan kekacauan di Kahuripan. Aku harus melaporkan hal ini kepada Gusti Sinun agar beliau berhati-hati dan kalau perlu mengirim para petugas untuk melakukan pemantauan gerak-gerik dan kegiatan di Kadipaten Nengker dan Parang Siluman, Kakang Barada. Orang-orang dari daerah-daerah yang dikuasai orang-orang sesat itu memang kejam sekali. Dalam perjalananku menuju ke sini, aku pun mendengar berita yang amat mengejutkan, yaitu bahwa Empudowa Murti yang bertapa di tepi laut Kidul dekat dengan dusun Karang Tirta, juga menjadi korban keganasan mereka. Kabar yang ku dengar mengatakan bahwa Empudowa Murti tewas. Memang tidak ada penduduk sekitar Karang Tirta melihat kejadian itu, akan tetapi mereka melihat munculnya lima orang di dusun itu sebelum Empudowa Murti tewas. Dan menurut penggambaran penduduk mengenai lima orang itu, aku menduga bahwa mereka itu adalah Hersi Bajerah Sakti yang tadi, Ratu Mayang Gupita, Ratu Kerajaan Kecil Liar Siluman Laut Kidul, dan tiga orang yang terkenal dengan sebutan Trikala, para jagoan dari Wura Wuri, Jagad Dewa Batara. Mulai berjatuhan korban keganasan mereka. Empu Dewa Murti adalah seorang ahlimi buat keris pusaka yang pandai dan dia juga seorang yang sakti mandraguna. Kauripan kehilangan seorang Empu pembuat pusaka yang pandai, kata Empu Barada. Ketika aku berada di Karang Tirta, aku mendengar pula kabar dari penduduk di sana bahwa mendiang Empu Dewa Murti meninggalkan seorang murid bernama Nurseta dan kabarnya pemuda itu telah menemukan sebatang keris pusaka bernama Kiai Megang. Pemuda itu telah pergi dan tak seorang pun mengetahui kemana dia pergi, seng Megatantra tanda tanya Empu Barada dan Empu Kanwa berseru hampir berbareng. Wah, Megatantra adalah sebuah keris pusaka di jaman kerajaan Medang Kamulan yang terkenal ampuh sekali dan kabarnya pusaka itu hilang puluhan tahun yang lalu kata Empu Kanwa. Empu Barada mengangguk-angguk. Benar, Kakang Kanwa. Megatantra merupakan satu di antara pusaka-pusaka istana Mataram, bahkan dianggap sebagai satu di antara wahyu mahkota kerajaan Mataram. Pusaka itu lenyap sekitar 70 tahun yang lalu. Kalau benar seng Megatantra kini telah muncul kembali, Gusti Sinuun harus mengetahuinya. Harus diusahakan agar pusaka itu kembali ke istana Kauripan sebagai keturunan Mataram. Kalau sampai Pusaka itu terjatuh ke tangan orang jahat, hal itu berbahaya sekali dan dapat menimbulkan bencana. Tiga orang itu bercakap-cakap sampai malaem. Pada keesokan harinya, baik Empu Kanwa maupun Kibar Gowo berpamit dan meninggalkan lemah citra, pulang ke tempat tinggal masing-masing nol wadewio nol lembah hijau subur yang terletak di antara Gunung Arjuna dan Gunung Bromo itu termasuk dalam wilayah kerajaan Wurawiri yang pusat kerajaannya berada di Loarang, Loarang Lawang. Di sana terdapat beberapa buah dusun yang penduduknya menjatuhi petani yang cukup makmur karena tanah di daerah itu amat loh jinawi, subur. Di atas sebuah bukit kecil yang agak terpencil terdapat sebuah rumah mungil, tidak mempunyai tetangga, seolah bukit itu seluruhnya dikuasai oleh si pemilik rumah. Sebatang sungai kecil yang airnya jernih sekali mengalir gemercik di belakang rumah. Sungai kecil itu terbentuk oleh sumber air yang memancar dari sebuah sumber air di puncak bukit dan menjadi sebatang sungai kecil yang mengalir turun melalui belakang rumah. Suatu pagi yang indah. Sinar matahari yang keemasan dan gemilang baru saja menyelesaikan tugasnya sejak fajar mengusir halimun pahi, menggugah ayam dan burung-burung dari tidur lelap dan memberi kehangatan yang menyehatkan dan menyegarkan. Lembah itu memiliki hawa udara yang amat nyaman, tidak terlalu dingin seperti di kedua gunung yang terletak di barat dan timur itu. Ayam dan burung menyambut pagi dengan kokok dan kicau mereka sebagai tanda bersyukur dan terima kasih kepada Seng Hyang Widi yang telah menganugerahkan segala keindahan dan kenikmatan hidup itu. Di belakang rumah itu terdapat sebuah kebon yang dipenuhi tanaman bunga beraneka macam em, terutama yang terbanyak bunga melati dan bunga mawar, berbagai warna, pohon-pohon buah mangga, jeruk, jambu, rambutan dan sawo. Di tengah-tengah kebon itulah anak sungai berair jernih itu mengalir, bermain-main dengan batu-batu hitam sambil bercanda, gemerciknya seperti tawaria yang tiada hentinya. Angin pagi itu sepoi-sepoi, berbisik-bisik di antara daun-daun pohon seolah ikut berdendang tentang keindahan alam pagi hari, diseling kicau burung kutilang, niprit dan gweja. Seorang gadis duduk di atas batu hitam sebesar perut kerbau yang terletak di tepi anaka sungai itu. Batu itu licin bersih mengkilap dan gadis itu duduk dengan kedua kaki berjuntai ke bawah, termenung melamun sambil mi mandang ke arah air yang tiada hentinya bergerak menari dan berdendang. Semangatnya seolah hanyut bersama air sungai itu menuju ke hilir, ke bawah bukit. Gadis itu berusia kurang lebih 18 tahun, bertubuh sedang dan bagaikan setangkai bunga yang sedang mikar, tubuh itu padat dengan lekuk lengkung yang indah sempurna. Kulit yang tampak pada muka, leher, lengan dan sebagian kakinya itu putih mulus kekuningan. Rambutnya panjang dan saat itu terurai sampai ke bawah pinggul yang mim busung, agak merombak. Sinom, anak rambut, mi lingkar-lingkar di pelipis dan dahinya. Agaknya ia hendak mandi makar rambutnya diurai dan ada sebuah keranjang terisi pakaian yang hendak dicuci terletak di tepi. Anak sungai. Wajahnya ayu manis merah hati dengan sepasang alis hitam kecil mi lengkung seperti dilukis. Sepasang matanya mencorong seperti bintang, jeli dan taja em walau sinarnya mengandung kekerasan hati. Hidungnya kecil mancung dan yang amat menarik adalah mulutnya. Bibir itu tipis, basah kemerahan, dengan lekuk yang menantang dan menggairahkan, manis sekali. Tai lalat kecil hitam di dagu menembah kemanisan wajahnya. Agaknya kini ia sadar dari lamunannya, lalu kedua tangannya mengatur rambutnya untuk disanggul. Gerakan menyanggul rambut dengan kedua lengan ditekuk ke belakang kepala ini merupakan gerakan khas wanita yang selalu amat indah, manis dan menarik hati kaum pria. Seperti gerakan tarian yang manis. Setelah rambutnya disanggul, tiba-tiba gadis itu membuat gerakan melompat dari atas batu. Gerakan ini mengejutkan karena berlawanan dengan gerakan tadi ketika menyanggul rambutnya, tadi gerakannya begitu lues dan lembut. Kini ia melompat dengan gerakan tangkas, kemudian mulailah ia bersilap dan orang yang dapat melihatnya tentu akan ternganga keheranan. Gerakannya selain amat cepat juga mengandung tenaga kuat sehingga setiap tangannya bergerak, terdengar desir angin bersiutan dan tanaman-tanaman yang tumbuh di arah ia melakukan pukulan, seperti tertiup angin yang kuat. Kemudian ia melompat ke atas, ke arah pohon jambu yang tumbuh di tepi anak sungai. Krek ia sudah menyambar dan mematahkan sebatang ranting pohon jambu. Kemudian ia menggunakan ranting itu untuk bersilat. Mimainkan ranting itu seolah benda itu merupakan sebatang pedang. Dan tampaklah daun-daun jambu yang terendah jatuh berhamburan seperti dibabat senjata tajam. Ranting itu berubah menjadi gulungan sinar dan tubuhnya sendiri lenyap terbungkus gulungan sinar. Hanya tampak sebagai bayangan yang berkelebat ke sana sini dengan amat cepatnya. Lama juga ia berlatih silat. Setelah puas ia berhenti, mi buang ranting dan mengusap leher jenjang itu yang berkeringat, lalu melepaskan laki gelungan rambutnya sehingga rambut itu terurai, kembali. Kini ia teidak mi lamun lagi melainkan mengambil keranjang pakaiannya dan mulai mencuci pakaian di atas batu-batu hitam yang menonjol dari permukaan air sungai yang dalamnya hanya sampai ke pinggangnya. Karena sudah terbiasa dan merasa yakin bahwa tempat itu tidak mungkin didatangi orang lain, ia lalu menanggalkan seluruh pakaiannya untuk sekalian dicuci. Sungguh merupakan pemandangan di alam bebas yang amat indah dan gadis yang bertelanjang bulat itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari seluruh alam yang mimpesona. Dongeng tentang bidadari yang mandi di telaga, seperti gadis itulah agaknya. Setelah selesai mencuci pakaian yang diperasnya kering dan dimasukkan ke keranjang pakaian, ia lalu maendei. Berkali-kali ia mimbenamkan kepalanya ke dala emair, menggosok-gosok kulit tubuhnya dengan sebuah batu yang halus licin. Tubuhnya terasa segar dan gosokan batu itu mimbuat kulitnya tampak putih kemerahan, seperti kulit buah tomat yang sedang menguning. Akhirnya ia selesai maendei, mengeringkan tubuhnya dengan sehelai kain dan mengenakan pakaian bersih yang memang sudah dipersiapkannya dan diletakkan di atas batu yang kering, la menggulung dan mim merasa rambutnya yang hitam panjang, lalu mim biarkannya terurai agar cepat kering. Baru saja ia keluar dari anak sungai dan hendak mim bawa keranjang pakaian pergi dari situ, tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan dan tahu-tahu seorang wanita berdiri tak jauh di depan gadis itu. Wanita ini tampaknya seperti berusia paling banyak 25 tahun padahal sesungguhnya usianya sudah dua kali itu, sudah 50 tahun. Cantik jelita, pesolek dan pakaiannya mewah. Di punggungnya tergantung sebatang pedang dengan sarung yang indah. Wanita itu menggandeng tangan seorang pemuda remaja berusia kurang lebih naem belas tahun, pemuda remaja yang tampan. Sejenak gadis dan wanita itu saling tatap dan sinar matu gadis itu mencorong penuh kemarahan. Nini Puspadewi, aku baru pulang, kata wanita cantik itu, suaranya terdengar sungkan-sungkan. Gadis itu adalah Puspadewi, gadis dari Karang Tirta yang 5 tahun lalu diiculik Nyi Dewi Durga Kumala kemudian dijadikan murid bahkan diangkat menjadi anaknya. Wanita itu adalah Nyi Durga Kumala sendiri. Puspadewi mi mandang kepada pemuda remaja itu, kemudian ia membanting kaki kirinya tiga kali dengan jengkel lalu berkata dengan ketus. Ibu ini bagaimana sih? Apa belum juga mau bertobat? Berapa kali sudah ku katakan bahwa kalau Ibu mi lanjutkan kebiasaan yang amat hina dan mi malukan ini, aku tidak sudi tinggal lebih lama bersamamu dan akan minggat sungguh amat mengherankan. Nyi Dewi Durga Kumala yang dahulu terkenal sebagai iblis bertina yang berhati baja dan tidak pernah mau tunduk kepada siapapun juga, kini berdiri di depan muridnya yang telah menjadi anak angkatnya dengan kepala ditundukan dan sikapnya seperti seorang anak kecil yang merasa bersalah di depan ibunya. Ternyata semenjak ia mempunyai Puspadewi sebagai murid dan anak angkat, bergaul setiap hari, ia mencinta gadis itu sedemikian rupa sehingga ia amat mi manjakan gadis itu. Cintanya yang luar biasa inilah yang mi buat ia selalu menuruti kehendak Puspadewi, apalagi kalau gadis itu menganca em hendak minggat dan meninggalkannya. Hatinya akan hancur dan hidup ini rasanya sengsara bagi Nyi Dewi Durga Kumala kalau sampai Puspadewi mi bencinya. Ia juga telah menurunkan semua aji kesaktiannya kepada gadis yang amat disayangnya itu dan mendapatkan kenyataan yang amat mengirangkan hatinya bahwa gadis itu ternyata memiliki bakat yang amat besar dalam melahkan huragan. Bahkan gadis itu pun mi warisi wataknya yang keras dan ganas. Akan tetapi, gadis itu selalu menentangnya kalau ia mi lakukan hal-hal yang tidak disetujuinya, termasuk kesukaannya membawa laki-laki muda untuk bersenang-senang. Aduh Dewi Nyi Dewi Durga Kumala mengeluh dengan suara seperti meratap. Engkau selalu milarang aku bersenang-senang dan aku pun selama ini selalu menurut. Akan tetapi sekali ini saja, biarkan aku bersenang-senang dengan pemuda ini, Dewi. Sekali ini saja. Engkau tahu, aku kesepian sekali, kesepian? Ibu kesepian, bukankah di sini ada aku yang selalu menemani dan melayani ibu Puspa Dewi Mimbantah? Tentu saja keberadaanmu amat mi bahapi akan hatiku, anakku. Akan tetapi aku, sewaktu-waktu, aku butuh laki-laki, hi em em, kalau ibu mi butuhkan laki-laki, bukan begini caranya. Kenapa ibu tidak menikah saja? Bukankah sebulan yang lalu Seng Adipati Bisma Prabhawa melamar ibu untuk menjati permaisurinya? Kenapa ibu tidak menerima lamarannya itu? Tapi, tapi, tidakkah ada tapi, ibu? Sekarang ibu pilih saja, berat aku atau berat kadal ini. Kalau ibu berat dia, biar sekarang juga aku pergi dari es ini dan selamanya tidak akan bertemu lagi dengan ibu. Jangan, Dewi. Jangan tinggalkan aku. Kalau ibu tidak ingin aku pergi, cepat suruh kadal ini turun bukit dan jangan ibu ulangi perbuatan yang hina ini. Nyidewi dudaku malah menghela nafas panjang, mi mandang wajah pemuda remaja yang tampan itu. Kemudian ia menepuk punggung pemuda itu dan berkata, pergilah engkau menuruni bukit ini. Pemuda itu tampak kecewa dan menatap wajah Puspa Dewi dengan alis berkerut seperti orang marah, kemudian diami mutar tubuhnya dan pergi menuruni bukit itu mi lalui jalan setapak. Puspa Dewi mengikuti bayangan pemuda itu dengan pandang matanya, kemudian ia menoleh kepada ibu angkatnya dan mencela, ibu menyerangnya dengan Ajiwisa kenaka, kuku beracun, dan dia akan mati setelah tiba di bawah bukit. Kenapa ibu mi bunuhnya tentu saja? Habis, apakah engkau ingin dia mengoceh di bawah bukit dan menceritakan kepada semua orang tentang percakapan kita berdua tadi? Mari kita masuk ke rumah dan usulmu tentang lamaran Adipati Bismarab Rathawa tadi akan ku pertimbangkan. Setelah ku pikir-pikir pendapatmu itu memang benar. Kalau tidak sekarang aku mencari kedudukan, kapan lagi? Aku akan menjadi permaisuri Raja Hurahuri, kemuliaan dan kekuasaan akan berada di tanganku. Ah, engkau memang pintar dan ayu. Aku bangga mi mempunyai anak seperti engkau, Puspa Dewi Nyi Dewi Durga Kuma lalu merangkul dan mencumi gadis itu. Mereka bergan dengan tangan mi masuki rumah mungil mirka. Memang aneh hubungan antara Nyi Dewi Durga Kumala dan Puspa Dewi itu. Ketika lima tahun yang lalu Puspa Dewi dibawa pergi Nyi Dewi Durga Kumala, wanita yang menjadi tokoh sakti yang mi membantu kerajaan Wurahuri ini berhati keras dan berwatak kejam sekali, lah tinggal di Lembah Tengkorak, di sebuah bukit kecil yang terletak di antara Gunung Arjuna dan Gunung Bromo itu. Semua penduduk di sekitar bukit itu maklum bahwa rumah mungil di atas bukit itu dihuni oleh Nyi Dewi Durga Kumala bersama puterinya yang bernama Puspa Dewi. Tak seorang pun berani mi masuki daerah Lembah Tengkorak apalagi mendaki bukit kecil itu. Mereka semua mengenal namanya Dewi Durga Kumala sebagai tokoh besar Wurahuri, berkuasa dan sakti Mandraguna, juga kejam terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran. Ia menggembeleng Puspa Dewi selama lima tahun sehingga gadis itu kini menjadi seorang yang memiliki ilmu kepandayan Tenggi. Bukan itu saja, bahkan Puspa Dewi dapat menundukan hati guru atau ibu angkatnya itu yang amat mengasihinya. Dan harus diakui bahwa Puspa Dewi sesungguhnya juga amat sayang kepada ibu angkatnya itu, yang telah mendidiknya dengan penuh kasih sayang. Setelah menerima pendidikan Iblis Betina itu, otomatis Puspa Dewi juga mewarisi keganasannya. Ia menjadi seorang gadis yang keras hati dan tidak mau kalah, lincah dan terbuka. Akan tetapi karena pada dasarnya ia bukan keturunan orang jahat, biarpun wataknya keras dan sikapnya ugal-ugalan, pada dasarnya Puspa Dewi tidak suka akan perbuatan jahat seperti yang diperlihatkan ketika ia menuntang ibu angkatnya yang menculik pemuda remaja untuk melampiaskan nafsu berahinya. Di dasar hatinya Puspa Dewi memiliki rasa keadilan yang kokoh. Beberapa hari kemudian Nyi Dewi Durga Kumala mengajak Puspa Dewi pergi menghadap Raja atau Adipati Bismaraprahawa, yaitu Raja Wura Wuri yang berusia 50 tahun. Raja yang bertubuh tinggi kurus ini telah Milamam Nyi Dewi Durga Kumala untuk dijadikan istrinya. Seng Adipati ingin mengangkat datuk wanita itu menjadi istrinya bukan hanya karena wanita itu masih tampak cantik dan muda, milainkan terutama sekali karena wanita itu sakti mandraguna. Kalau sudah menjadi istrinya, maka hal ini akan memperkuat kedudukannya sebagai Raja Wura Wuri. Kini, sebulan telah berlalu dan hari itu adalah hari yang dijanjikan Nyi Dewi Durga Kumala untuk memberi jawaban keputusan tentang lamaran itu. Setelah diterima oleh Adipati Bismaraprahawa di ruangan tertutup, Nyi Dewi Durga Kumala dipersilakan duduk di atas sebuah kursi dan Puspa Dewi duduk di atas lantai bersilamkan permadani. Kedua orang wanita itu menghadap Adipati Bismaraprahawa yang menyambut mereka dengan senyum kagum dan penuh harapan. Alangkah cantik jelita guru dan murid ini, pikirnya. Dan dia tahu pula bahwa mereka berdua juga memiliki kesaktian yang boleh diandalkan. Betapa akan bahagia dan aman hidupnya kalau dia dapat memiliki mereka itu sebagai istri dan anaknya. Terima kasih telah menonton!